Bisa dilihat, ya Allah itu di kombo pakai miner Ya balik lagi bareng gue Mr. Oktos, sangat amatir Pada kesempatan kali ini gue bakal ngelakuin 3 hal Yang pertama gue bakalan buka-buka chest Seperti biasa, disini kebetulan ada jen chest dan juga kawan-kawannya Yang kedua, seperti yang kalian lihat sendiri Tadi gue habis ngikutin turnamen yang dibikin temen gue Jadi bukan sama gue lagi Jadi kita ada turnamen mingguan, rutin Itu insya Allah diadain setiap hari Sabtu atau Minggu Itu dikabarin via line official gue Nanti kalian bisa lihat aja di deskripsi di bawah Disitu ada line official gue, tinggal di add Nanti setiap hari Sabtu itu kalian bakal dapetin info tentang turnamen Dan di hari-hari bisnis mungkin bakalan ada info-info lainnya Entah itu update dari gue ataupun pengumuman-pengumuman lainnya Seperti itu Oh iya dan jangan lupa juga gue di video sebelumnya Gue ada Q&A itu diadain di IG gue Jadi di post yang sebelah sini nih Nanti kalian lihat sendiri Jadi kalian bisa kasih pertanyaan disitu Baik yang mungkin serius, bercanda atau selengan ya silahkan Tapi ya mungkin hanya beberapa aja yang dibalas Kalau bisa gue bacain semua ya gue bacain semua Kalau misalkan gak bisa yaudah mungkin next time kita bakal ngadain Q&A lagi Kalau kalian mau sih gitu Kenapa di IG? Soalnya kalau misalkan di YouTube Kalian cuma keliatan namanya doang Tapi kalau di IG kan kalian siapa tau ada yang naksir gitu kan Dari subscriber gue yang lain atau viewer gue yang lain Terus tiba-tiba klik ataupun nyari dari kalian kan bisa jadi Jadi kalau misalkan kalian ikut Q&A di IG kalian juga bisa terexpose juga Instagram kalian itu apa gitu Yang ketiga seperti yang kalian lihat Gue bakalan nge-review Graveyard Dia adalah legendaris kart tipe spell yang baru Dimana dia punya elixir cost sebanyak 5 Dan juga kemampuan yang sangat unik Karena dia spell rata-rata kan spell durasinya 10 detik Dia bisa ngeluarin skeleton Ini kan level 1 ya Dia bisa ngeluarin level 9 skeleton Yang kecil-kecil itu selama 10 detik Dengan spawn speednya 0,5 Jadi kalau misalkan kita hitung-hitung Selama dia muncul itu bisa ngeluarin 20 skeleton Jadi gue udah pernah nyobain lawan dia Nanti gue bakal review dari replay Oke yang pertama gue langsung buka-buka chest Dari mulai silver chest Ya semoga dapet legendary kart baru lah Soalnya gue ngerasain itu susah banget Sumpah susah banget Ya gue dapet upgrade cannon Kita langsung ke free chest Semoga dari free chest ini ada sesuatu Oh elixir collector Fair spirit Oke Not dead Gold Robin heart Cannon Siap Kita langsung ke gold chest Gold Goblin Minion horde Minions Dan juga bomb tower Ya next kita ke crunches Semoga ini isinya Yang bermanfaat Ya kita dapet gums Knight Barbarian Tesla Dan juga mega minion Siap Terakhir Giant chest Semoga isinya Banyak Oke ada 3 Yang pertama goblin Oh ini kemungkinan Oh enggak Enggak Ini gak bakal epic Soalnya yang pertama dia goblinnya cuma 14 Kemungkinan besar nanti bakal ada kaman lagi Oke Mega minion Dan terakhir Oh skeleton Gue butuhnya yang spell grab yet sih Oke gak apa-apa Yang penting Udah buka-buka chest lah Oke next kita yang kedua Seperti yang kalian lihat Gue tadi banyak kalahnya ya Terutama terakhirnya udah telat Kalah lagi ya Gue tadi udah nemuin satu moment epic Nah ini gue ngelawan biceps Dari clan gang mochor juga Jadi gue ngelawan dia ini Hampir Hampir banyak Banget kesalahan Bukan hampir lagi Memang banyak kesalahan sih Oke kita lihat Dia juga kalau gak salah Nge-lag Kayak katanya sih Jadi bukan ngelag sih Lebih ke telat spawnnya Oke dia ngeluarin miner Dan kombonya juga hampir mirip-mirip sih Gak mirip juga karena Dia punya miner doang Menurut gue mirip Apa sih Ya dia ngelemparin goblin barrel Di tower kanan gue Gue zap aja Itu gak ada masalah Tapi princess dia Princess dia masih jalan Serta minion yaudah gue fireball Sementara si minernya Gue turunin pake Mini PK Oke sejauh ini gue Mencoba untuk counter Gue coba turunin spear goblin Tapi gue gak tau Dia ternyata punya Skeleton army Jadi gue Ya pasrah aja Dia combine pake goblin barrel Jadi dia mainnya Rece-recean banyak ya Ini tuh Nyusahin Serius nyusahin Gue coba Push balik Walaupun gue tau Exir gue pas pasan Dan hasilnya ya Gak begitu bagus Dan gue Di counter sama dia Pake Miner plus minion Gue pakein fireball Yang niatannya adalah Untuk ngenain miner juga Ternyata miss Jadi itu miss pertama gue Gue langsung kasih emot sedih sih Tadi Karena memang Gak sesuai ekspektasi ya Sejauh ini Gue masih unggul sih Sebenernya Gue masih unggul Ya dia ngelungin Goblin barrel Yang gue tau Dia gak bakal Langsung ngincer Atau harus seperti biasa Biar gak ketahuan ya Misalnya dia tau banget Gue punya Z Sejauh ini gue masih unggul Disini gue di counter Gue turunin mini pk Untuk miner dia Gue coba counter Pake mini pk plus spear goblin Atau lebih tepatnya spear goblin Pas kayak mini pk Dan disini Gue malah buang-buang spell Jadi Ya Alhasil gue kerepotan sendiri Dan gue coba untuk nyerang balik Ternyata di zap sama dia Terus dikasih minion Terus dikasih ice spirit Terus di counter Nah disini adalah missnya Liat Yap Miss kedua Miss kedua gue Miss kedua gue Siap Oke disini gue panik banget Gue panik banget Karena gue ngerasa udah Gagal Beruntung gue nurunin miner Di saat yang tepat Jadi Si Apa Si princessnya dia Gak ngehit Tower gue untuk terakhir Disini gue ngelurin zap Di waktu yang tepat juga Dan gue ngelurin Ice wizard Gue ngalihin Princessnya Gue turunin Spear goblin Untuk minionnya Gue turunin fireball Dan Ternyata Boom Plezap Terakhir Liat Tower gue tinggal 20 Di sebelah kanan Dan itu Bener-bener Di luar ekspektasinya Karena gue ngerasa Karena gue banyak kesalahan Gue bakal kalah Ternyata Hasilnya beda Ya Itu review Tentang turnamen tadi Itu menurut gue Best moment Di battle gue Jadi tadinya gue mau nge-record 10 menit Di akhir Tapi ya HP gue tadi panas Nge-lag juga Jadi gue Didingginin dulu Baru gue report lagi sekarang Yoi Yang ketiga gue bakalan Coba nge-review Tentang Yup Graveyard Card Legendary spell Baru kita Hmm Gue udah ngelawan dia Dan gue kalah Sumpah Susah Susah Karena gue kaget juga Gue kira Masih jarang yang punya Ternyata gue baru main kemarin Lebih tepatnya 17 jam 15 menit yang lalu 14 detik yang lalu Jadi Oke Kita langsung review aja Dan Dia juga udah level 11 Jadi Susah Minta ampun Coba kita telah Baik-baik Apa fungsi Dan juga Kompo yang tepat Untuk si Graveyard ini Dan apa juga Yang tepat Untuk menangkalnya Ya Sejauh ini Gue masih Unggul Dalam damage Untuk push pertama Dan dia belum ngeluarin Si Graveyardnya itu ya Oke Dia punya Goblin Heart Level 9 Itu Tebel Dan juga Ngesel ini Karena Si Goblin Heartnya Eh Goblin Heart Spear Goblinnya Dia ini Lumayan Sakit ya Tapi sejauh ini Gue masih Bisa untuk Handle Dan disini Titik Kekakitan gue Karena Bisa dilihat Ya Allah Itu Di combo Pake miner lagi Dia kombonya Pake miner Gue panik Disini Ini gue super super panik Gue ngeluarin Zap gitu aja Padahal itu Percuma Sisi Dan Alah Hasil Sisa 474 Di Fireball Dan gak Kena Tower Guanya Sedikit Beruntung Sedikit Beruntung Tapi Tetep aja Terus Susah Susah Jadi Dia pake Combo Miner Plus Graveyard Dan Itu Menurut gue Cukup Efektif Dan Untuk Positioning Pun Dia Bagus Karena Kalau Misalkan Dia Agak Sedikit Ketengah Kemungkinan Besar King Tower Gue Penang Sedikit Tadi Agak Kesamping Sedikit Jadi Ya Play Disini Gue Enggak Putus Asa Gue Terus Untuk Coba Ngepus Balik Tapi Alah Hasil Seperti Yang Kalian Sendiri Kalian Lihat Gak Ada Perkembangan Yang Berarti Dia Coba Pake Combo Miner Lagi Dan Ya Seperti Yang Kalian Lihat Sisanya Dikit Banget Dia Nurin Bom Yang Super Duper Sakit Lenyap Gitu Aja Yaudalah Ya Sini Gue Sebenernya Udah Pesimis Banget Soalnya Gue Gak Bisa Ngan Antisipasi Sisplatan Bisa Dilihat Tuh Wizard Ice Wizard Gue Aja Yang Level Sorry Ice Wizard Gue Aja Gak Bisa Matiin Si Sisplatan Skalzen Karena Graviat Kan Itu Legendary Card Level 1 Dimana Dia Punya Level Common Ataupun Level Card Itu Setara Common Level 9 Jadi Ya Level 9 Skeletannya Gak Bisa Dimatikan Sama Ice Wizard Dalam 1 Hit Betul Level 8 Masih Design Tidak Tidak Ngeluarin Mulu Bikin Kesel Juga Ya Kalau Saran Gue Sih Kalau Untuk Antisipasi Graviat Kalian Sedia Ice Wizard Yang Mungkin Level 2 Atau Sedia Trop 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 Kecil Kayak Misalkan Goblin Atau Spear Goblin Kayak Tadi Itu Lumayan Efektif Menurut Gue Kalau Kalian Bisa Tumbalin Bangunan Kayak Misalkan Cannon Ataupun Kalau Ada Ice Spirit Itu Apa Si Eh Ice Spirit Fair Spirit Itu Apa Ya Pokoknya Rumahan Fair Spirit Untuk Di Belakangnya Jadi Menurut Gue Bisa Si Sebenernya Bisa Tapi Karena Gue Tau Dan Baru Tau Juga Jadi Kaget Ya Kalah Wajar Padahal Kalaupun Udah Tau Juga Masih Kalah Oke Mungkin Sekian Aja Untuk Kesempatan Kali Ini Kalau Misalkan Kalian Suka Kalian Bisa Kasih Like Dan Share Ke Temen Karena Satu Share Dari Kalian Sangat Berarti Untuk Perkembangan Channel Dan Yang Lain Dan Di Line Official Juga Kalian Bisa Numpang Share Misalkan Contoh Kalian Pengen Ngadain Turnamen Dan Di Turnamen Kalian Sepi Kalian Bisa Minta Tolong Gue Untuk Share Ke Kawan Yang Lain Kalau Misalkan Ada Dari Kalian Yang Pengen Share Turnamen Yang Kalian Buat Jadi Kalian Bisa Chat Langsung Di Line Official Gua Dan Jangan Lupa Sekali Lagi Untuk Q&A Kalian Bisa Cek Di Video Gua Sebelumnya Dan Silahkan Ke Postan IG Gua Yang Sebelah Sini Kalian Coba Comment Pake Hashtag Tanya Okto Tanya Pertanyaannya Bisa Bebas Ntar Mulai Serius Sampai Yang Gak Serius Sampai Yang Asal Silahkan Nanti Kalau Bisa Gua Bacain Semua Gua Bacain Oke Gue Mister Okto Undur Diri Salam Amatir Sampai 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 Sampai